oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman jadi dimana dari pagi sampe siang kita sudah melakukan aktivitas ya teman-teman dimana tadi kita sudah membuangkan sampah-sampah yang mungkin sudah tidak bisa kita pakai dan alhamdulillah ya alhamdulillah semua sudah terbuang dan dimana tadi kita pagi sudah briefing barang ya teman-teman briefing lagi untuk perkembangan atau oke makasih buat hamba-hamba Allah yang hamba-hamba Allah dan para donatru semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semoga kalian sehat selalu dilancakkan rejokinya dipermudah syarusannya oke jangan lupa buat teman-teman mendukung support channel ini dengan channel like, comment, share, subscribe agar saya lebih sempat lagi kembali kedepannya oke semuanya see you saya di sehat doyo saya meminta maaf kepada seluruh para kreator abal-abal para donatru para medisen saya kilat atas perbuatan itu terkata saya saya mohon maaf sebisa-bisanya gimana tak boleh saya kita termanya nah sekarang gini manusia itu tidak luput dari salah ya itu namanya kilat yang penting nanti jangan sampai ini terulang kembali dan di next kehidupanmu yang berikutnya itu kamu harus selalu menjaga tukur kata lesan ya kan jangan sampai perkataan kamu itu membuat orang sakit hati membuat orang kecewa dan juga aku minta satu sama Mas Diyo kamu harus selalu berusaha belajar bersyukur dan juga kamu jangan sampai menyombongkan diri buang egoismu buang kesombonganmu dan kamu harus mulai sekarang selalu setiap hari mengucap syukur dan belajar bersyukur oke ya aku minta tolong aku juga maaf kalau aku pun ada salah aku pun juga minta maaf dan kamu pun yang jelas ini kamu harus minta maaf kepada semua semua dan untuk sekarang ini teman-teman itu mau membuang sampah sampah yang sekiranya itu mana yang diperlukan mana yang sekiranya itu gak dipakai mendingan dibuang aja daripada numpuk-numpukin barang yang ada di rumah karena itu kemarin itu masih bingung bimbang apa ini dibuang atau tidaknya mungkin nanti dicek dulu aja kayak alu kayak alu mungkin kayak udah kita pinggirin tuh alu sama apa namanya lumpang sepeda cuman yang saya harapan gini sepeda mas doyok yang peninggalan dari bapaknya ya dari ibu yang ada pokoknya ada story keluarga lah ya itu kan udah rusak banget nih mas kita gak buang cuman kalau bisa jangan taruh di dalam taruh di samping atau taruh di belakang rumah jadi biar rumahnya juga tetap bersih yang penting sepeda itu masih masih ada di mas doyok itu udah kita pinggirin berarti candelan sih jinding ya buat di samping lah candelannya jinding samping itu lah di samping sepeda kan itu panjang memorinya iya yang penting ada memorinya masih masih kesimpan memorinya cuma kecil tuh kayak subluk yang udah gak bisa ini kita buang yang apa nih karingan yang dari wambu itu itu kan buat dibersihin juga kayaknya gak mungkin mendingan beli baru tapi kalau kayak alu lumpang itu kita pertahankan cuman kayak dandang itu kan udah bolong tuh udah rusak gak bisa pokoknya barang-barang yang udah rusak udah kita taruh mobil mungkin mas doyok mau ngecek lagi silahkan cek dulu ya cek dulu barang-barang itu cek dulu cek dulu kamu ikut bantu bersih-bersih sedangkan adikmu disana sudah aman jadi tangannya sama bu Angga untuk kamu gak usah ngawater ke adikmu ya maksudnya jangan sampai adikmu juga wajak kesini udah kamu aja yang disini pas ke rumahmu mendekati 100% itu kamu harus ikut bantu disini dan itu wajan-wajanmu yang penuh dengan kerak nanti dicuci dibersihkan kalau kamu gak bisa meresihkan kerak itu nanti kita bisa mengajari kita berkasih kita bantu lah edukasi ya oke yuk oke aman gak ini boleh dibuang semua oke sip oke kita buang kalau gitu yuk oke teman-teman jadi dimana kita akan membuang sisa-sisa bandapur yang mas doyok yang udah didalayak pake ya mbah oh iya mbah malam keneng-maren kenapa mbah kenapa bau banget jadi tetap semangat untuk menjalankan aktivitas dimanapun siap rambut baru mbah rambut baru ya iya dong ya gue tumpukan wih osberet-osberet pak copi dua teman-teman kita akan menuju ke TPS yang dimana TPA TPA iya TPA tempat pembuangan TPS bener tempat pembuangan sampah iya kira TPS itu kan ini penyobrol itu kan bukan tempat pembuangan sampah mbah awas malah kiri awas palang semangat semangat oke oke mbah kasih kata-kata dulu mbah eh kata-kata tetap semangat dan jangan makan jangan lupa makan gimana dong biar gak ini apa jenis biar bisa melewati kehidupan yang lebih kode alami gimana eh kode alami ya pokoknya itulah kiku kiku kaya kiku kaku 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati